... ... Ratusan pelajar sekolah menengah pertama, Sekota Bukit Tinggi, antusias mengikuti lomba cerdas cermat tentang museum dan bung hata. Lomba yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi ini dalam rangka memperingati hari lahir ke-119 bung hata dan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Bertempat di Istana Bung Hatta, Kawasan Pedestrian Taman Jomgadang, lomba digelar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kabit Kebudayaan di Sdikbud Kota Bukit Tinggi, Dwi Ningrum Setiani, menyebutkan bahwa cerdas cermat kali ini diikuti oleh 13 sekolah dengan masing-masing mengirim dua kelompok peserta. Lomba cerdas cermat digelar selama dua hari dimulai Senin dan final pada Selasa. Para peserta lomba cerdas cermat memperebutkan hadiah tropi bergilir tropi lepas dan uang tunai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukit Tinggi sebagai penyelenggara berharap dengan lomba yang rutin digelar ini, peserta didik jenjang SMP dapat meniru dan menerapkan semangat serta jiwa bung hata yang cerdas, pantang menyerah, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajar ini adalah anak-anak pelajar SMP sekolah Bukit Tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Ada 13 sekolah yang sudah mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan membaca dan cermat diri. Kita berharap pada anak-anak atau yang menyebarkan dengan SMP lebih bisa menerapkan semangat daripada bung hata dalam menjalankan status mereka sebagai pelajar, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang akan datangnya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Waisi Kumbang, AINews melaporkan.